Horas Balige Akademi Dari Tepian dan Otoba yang indah Tetap hadir Saudara-saudara Minimal sampai Pak Oto Hasibuan Mengajukan PK Pada bulan ini Bulan Juni Juni Mungkin akhir Juni ini Jadi kita akan Tetap mengawal kasus ini Agar Semua rekayasa Yang diorkestrasi Oleh Komplotan Mafia Rekayasa ini Yang dipimpin oleh Tito Karnavian Sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 Dan Krishnamurti Sebagai Direktur Reskrimum Unsur pelaksana Itu ya dalam Struktur Kolda Metro Jaya 2016 Bertanggung jawab Terhadap perbuatan mereka Kalau kita diam Bungkam Maka mereka akan Semakin menjadi-jadi Semakin sesuka hatinya Di Republik ini Maka mereka harus Menerima konsekuensi hukum Terhadap perbuatan mereka Dengan struktur Dengan struktur organisasi Yang ada pada Polda Metro Jaya Sebagai Polda Polda Tipe A khusus Maka disana ada Ya di bawah Kapolda Ada unsur Pengawas Itu wasda Atau Apa namanya Di bawahnya Juga ada Bakwa Sidik Bagian pengawas Penyidikan Dan penyelidikan Ya baru Setelah itu Krishnamurti Sebagai Direktur Reskrimum Jadi Dari struktur Organisasi yang Ada Ya Sudah didesain Sebenarnya Rekayasa itu Tidak Pernah bisa Lolos Ya Harusnya Gitu ya Jadi Dengan lolosnya Ya Video rekayasa Muhammad Noa Lazar Dan Christopher Harimandrianto Berikut dengan BAP Ya menjadi Turunan dari Video rekayasa itu Ya Dan lolos Menjadi produk resmi Dari Polda Metro Jaya Maka sudah Dipastikan Secara Satu Gerombolan ini Ya Satu Organisasi Polda Metro Jaya Ini Pasti terlibat Dalam Rekayasa ini Minimal Dia tahu Dan dia Diam Tidak melaksanakan Tugasnya ya Khususnya bagian Pengawasan itu Ya Itu juga Harus diperiksa oleh Kapolri Sebenarnya Ya Kebusukan ini Harus diperiksa Jangan Pelanggaran HAM ini Pak Kapolri Didiamkan terus Seolah-olah Anda tidak tahu Saya tahu Anda sudah tahu Ya Saya dapat info A1 Ya Jadi Anda Mencoba untuk Diam Gitu loh Seolah-olah Nanti masyarakat ini Akan Bungkam Apa namanya Amnesia publik Ya Jangan Kapolri Anda jangan jadi Kapolri Banci dan pengecut Ya Kapolri Yang mengatakan Pernah Kalau ekornya busuk Tidak dipotong Maka kepalanya Saya potong Rakyat menuntut Statement Anda itu Buktikan Jangan sekedar Janji Omong kosong Kami rakyat Sudah sampai tingkat Memuakkan Tingkat Muak kami Mendengarkan Statement-statement Omong kosong Anda itu Kapolri Bukan politisi Kalau politisi Janji omong kosong Itu sudah biasa Anda Kapolri Ya Dengan anggaran 114 triliun Masa omong kosong Hanya menghadapi Tito Karena Pian dan Krisnamurti Aja gak sanggup 114 triliun Bagaimana Anda ini Kapolri Kapolri Omong kosong Nanti Ya Kalau sampai Anda Diganti Kapolri Dan ini Tidak selesai Maka Anda Akan dicap Kapolri Paling omong kosong Yang pernah Dimiliki Republik ini Sudah saya laporkan Sampai Tiga Dumas presisi Ya Yang Dumas presisi Yang ketiga Berikut dengan Penjelasannya Detil Karena SD pun Paham Ya Ini Dumas saya Yang ketiga 37 Bukti Berikut dengan Penjelasan Yang sangat Rinci Dan sangat Awam Saya berikan Ya Jadi Bukan hanya Sekedar Lapor Saya Pak General Polisi Listio Sikit Prabowo Ya Jadi Jangan Jadi General Polisi Yang Benci Pengecut Lah Omong kosong Statement Anda Di televisi Banyak Kali Omong kosong Ya Kalau Nggak Ditekan Publik Berdisambul Nggak Bisa Anda Periksa Ini Ini Juga Apa Perlu Masyarakat Apa Menggeruduk Mabes Polri Agar Anda Bergerak Ya Masyarakat Sudah Sangat Muap Dengan Rekayasa Rekayasa Semacam Ini Bayangkan Pusat Ya Bayangkan Masa Pusat Laboratorium Mabes Polri Forensik Digital Dijadikan Studio Animasi Digital Parah Sekali Kualitas Mentalitas Sekalian Diam Pula Semua Seharusnya Kapolri Itu Panggil Itu Muhammad Noah Lazar Christopher Hariman Rianto Terutama Ini Kompes Pol Di Mabes Polri Dia Sekarang Mengumpat Mengumpat Bersembunyi Bagaimana Ini Nggak ada Tanggung jawabnya Ini Kapolri Aduh Parah Gali Kalian Bekerja Melanggar HAM Bagaimana Krishnamurti Menggunakan Video CCTV Rekayasa Itu Untuk Memasukkan Jessica Kumalawangso Keseltikus Ini Bagaimana Ini Kapolri Jangan Pengecut Dan Dia Diam Saja Di Pocokan Itu Entah Pekerjaan Anda Sekarang Berbuat Kali Ini Untuk Rakyat Jangan Cuma Jabatan Aja Mentering Jenderal Tapi Pengecut Banci Jenderal Tapi Mentalitas Pengecut Banci Parah Segali Bumas Presisi Kau Yang Meluncurkan 2021 Apalah Dampaknya Itu Bagi Kami Sudah Saya Laporkan Dengan Bukti Valid Ilmiah Dengan Penjelasan Awam Anak SD Pun Paham Tidak Diproses Sampai Detik Ini Saya Periksa Parah Segali Jelas Krishnamurti Sama Tito Karnavian Melanggar HAM Dengan Memasukkan Keseltikus Seorang Rakyat Bernama Jessica Kumala Wongso Diam Saja Kapolri Macam Apa Sampah Harusnya Proses Itu Berterima Kasih Anda Pada Saya Saya Bongkar Ini Semua Ini Malah Diam Pengecut Statement Nomong Kosong Di Televisi Dimana Minta Maaf Pada Pada 17 Agustus Pernah Minta Maaf Minta Maaf Terus Kerjam Sampai Bosan Kami Dengan Janji Janji Omong Kosong Sudahlah Mundur Saja Sekarang Kapolri Gak Mampu Anda Menjabat Sebagai Kapolri Yang Siap Mati Demi NKRI Demi Rakyat Meskipun Itu Saudaramu Sendiri Harus Kosikat Harusnya Itu Demi Indonesia Ini Amati Karena Vian Mantan Atasan Mu Takut Bawahan Mu Ini Satu Angkatan Polisi Krishnamurti Di Di Mabes Polri Sana Itu Pengecut Parah Kali Harusnya Kan Kau Periksa Itu Kalau Apa Yang Saya Berikan Saya Jikan 37 Bukti Ilmiah Itu Bohong Tinggal Tersangkakan Saya Tangkap Gak Gak Pernupun Saya Dijemput Saya Datang Sendiri Ke Mabes Polri Mempertanggungjawabkan Apa yang Saya Apa ya Keiluan Saya Jangan Berdiam Diri Begini Terus Seolah Masyarakat Akan Bungkam Terus Dan Lupa Amnesia Publik Lupa Masal Enak Sekali Masa Nanti Tito Karena Vian Bentar Lagi Check out Dari Dunia Ini Tidak Ada Konsekunsi Hukum Tidak Ada Konsekunsi Hukum Dari Negara Ini Negara Barber Pak Kapolri Negara Tanpa Hukum Meskipun Dia Jenderal Mantan Kapolri Harus Diproses Enak Kali Dia Prestasi Rekayasa Berdasarkan Bukti Bukti Rekayasa Harus Diproses Ini Orang Ini Walaupun Dia Mendagiri Mendagiri Sekarang Income Proses Jangan Biarkan Itu kan Cuma Jabatan Politik Bukan Orang Terbaik Karena Kedekatan Atau Apalah Rakyat Sudah Muak Dengan Janji Janji Palsu Janji 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 Bohong Janji Janji Omong Kosong Anda Bukan Politisi Anda Anda Kapolri Pegang Teguh Harusnya Omongan Itu Terus Nanti Anda Diamkan Dibiarkan Untuk Tugas Kapolri Berikutnya Padahal Saya Lapornya Pada saat Anda Kapolri Tiga Dumas Presisi Mau Jabatan Nyatok Tapi Tenggung Jawab Nol Parah Anda Kapolri Ya Tangkap Saya Kalau Saya Salah Itu Ayo Kita Apa Kuat Nyali Kita Di Pengadilan Ya Tinggal Sekarang Bola Di Tangan Anda Mau Membela Prekayasa Ini Manipulator Ini Kita Karena Navian Kristian Murthy Ya Sudah Tangkap Saya Tapi Kalau Anda Ingin Membela Kebenaran Demi Rakyat Ya Tangkap Mereka Gitu Itu Hanya Pilihannya Gak Ada Pilihan Diam Kapolri Mengecut Banci Harusnya Begitu Sudah Lapor Proses Sudah Kami Investigasi Laporan Anda Benar Laporan Anda Salah Itu Kalau Laporan Saya Salah Saya Tersangka Hoax Atau Segala Macam ITE Hidup Cuma Sekali Kapolri Anda Mau Dikenang Apa Sekarang Kapolri Komong Kosong Atau Kapolri Berjuang Untuk Rakyat Kalau Cuma Kapolri Komong Kosong Siapapun Bisa Ngomong Ngomongan Top Sampai Diti Gini Lumas Presisi Saya Sampai Sudah 1 Maret 2024 4 Mulai 3 Bulan 6 4 Bulan Ini Kalian Diamkan Harusnya Terima kasih Kau Kapolri Ada Rakyat Yang Mau Membersihkan Kotoran Di Institusi Anda Kotoran Rekayasa Ini Saya Sudah Laporkan Juga Kompon Nas Gak Ada Juga Nyalinya Siapa Yang Punya Nyali Di Republik Ini Punya Nyali Ini Menangkap Titok Karnavian Dan Krisna Murdini Negara Ini Gak ada Yang Bernyali Gak ada Yang Punya Nyali Cuma Sama Titok Karnavian Saya Takut Bagaimana Kita Menghadapi Penjajahan Belanda Atau Penjajahan Asing Gak Tau Kita Jabatan Jenderal Kapolri Tapi Tengah Banci Balak Bencong Ini Juga Kita Kali ini Pesankan Kepada Istri Dari Krisna Murdi Karena Sesama Perempuan Sesama Wanita Harusnya Sense Of Sesama Punya Perasaan Yang Sama Harusnya Pesan Saya Kepada Istri Dari Krisna Murdi Ibu Nani Ariyani Utama Ya Bu Saya Sudah Tangkap Bahasa Bahwa Suami Anda Itu Melakukan Rekayasa Demi Jabatan Ya Dia Naik Jenderal Karena Rekayasa Ini Ya Merekayasa Bukti Bukti Video CCTV Digital Bukti Material Ya Dikabur Kaburkan Dianimasi Dibuat Jadi Kehabuan Dihapus Aktivitas Chat Jessica Dibuang Sejumlah Prim Ya Bahkan Kamera CH17 1 jam 4 menit Dihilangkan Itu suami Anda Yang memerintahkan Itu secara Struktural Sebagai Direktur Eskrimum Polda Meterjaya Siapa yang Diperintah Dia Ya Muhammad Nualazar Kristopher Hariman Rianto Saksi Korensik Digital Penibu Itu Ya Jadi Saya Ya Karena Kalian Sesama Perempuan Ini Perempuan Anak Perempuan Pacar Seseorang Ya Orang Yang Dikasihi Di keluarganya Harusnya Sekarang Anda Saya Yakin Anda Tahu Ini Sekarang Ya Suami Anda Adalah Pelaku Otak Dari Rekayasa Video CCTV Ini Sebagai Direktur Eskrimum Polda Metrojaya Pelaksana Ya Harusnya Mengawasi Apa ya Mempertahankan Informasi Atau Bukti-bukti Digital Itu Justru Dia yang Melakukan Rekayasa Agar Dia Naik Menjadi Wakap Polda Lampung Seolah-olah Dia Berprestasi Tetapi Suami Anda Ini adalah Penipu Ulung Penipu Publik Pengkhianat Rakyat Tampillah Kedepan Ibu Nani Ariyani Utama Minta maaf Desak Suamimu Ini Ya Agar Berani Tampil Kedepan Siapa Yang Menyuruh Dia Gitu Karena Atasan Dia Langsung Adalah Tito Karena Vian Ini Saya Yakin Dia Itu Bukan Atas Inisiatif Suami Anda Sendiri Tapi Karena Tito Karena Vian Apapun Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Itu Pernah Jawab Tito Karena Vian Jadi Desaklah Suamimu Suami Anda Ya Untuk Mengakui Ya Mengakui Rekayasa Ini Itulah Jalan Satu-satunya Karena Jejak Digital Ini Akan Dilihat Oleh Anak Cucumu Betapa Suamimu Ini Sangat Kejam Melakukan Pelanggaran HAM Sangat Berat Gitu Demi Pangkat Demi Jabatan Yang Sebentar lagi Juga Pensium Gak ada Artinya Itu Yang Diingat Orang Adalah Bagaimana Dia Melanggar HAM Melakukan Manipulasi Bukti Digital Dan Tidak Mengakui Tetapi Kalau Dia Mengakui Sekarang Mengaku Salah Meminta Maaf Kepada Publik Dan Siap Dihukum Mungkin Dia Akan Diingat Sebagai Seorang Gentleman Seorang General Yang Punya Mentalitas Berani Mengaku Salah Bukan Seperti Ini Bersembunyi Karena Ini Akan Dibongkar Mau Tidak Mau Rakyat Akan Menuntut Terus Otak Otak Perekayasa Ini Harus Dihukum Sebaiknya Sebelum Itu Terjadi Desak Suami Anda Supaya Secara Gentleman Sebagai Seorang Katanya General Bintang Dua Harusnya Punya Sikap Mengaku Salah Jangan Seperti Ini General Kok Bohong General Manipulator General Pathology Delayer Ini Bagaimana Ini Suami Anda Sebagai Sesama Perempuan Harusnya Berani Gitu Gitu Ingat Ini Korban Dari Suami Anda Adalah Anak Perempuan Orang Lain Juga Jangan Anak Perempuan Kalian Yang Kalian Sayangi Sementara Anak Perempuan Keluarga Lain Ditumbalkan Demi Jabatan Kalian 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 Sebagai Keluarga Tampak Bahagia Terlihat Kalian Menyayangi Anak Dan Putri Kalian Putra Dan Putri Kalian Terus Bagaimana Ini Putri Orang Lain Yang Direkayasa Suamimu Demi Jabatan Demi Jabatan Jenderalmu Jenderal Suamimu Ini Bagaimana Ini Apa Tidak Ada Hatimu Melihat Putri Orang Lain Direkayasa Demi Jabatan Suamimu Ini Bilang Kepada Suamimu Kalau Saya Salah Tuntut Saya Penjarakan Saya Tersangkakan Saya Dia Jenderal Bintang Saya Siap Tidak Ada Bagi Saya Jenderal Jenderal Itu Hanya Tuhan Yang Saya Takuti Di Dunia Pencipta Alam Semesta Ini Saya Menekuni Bidang Ini 30 Tahun Jadi Saya Tidak Bisa Dibohong-bohongi Dengan Manipulasi Brutal Barber Dihadap Semacam Itu Jika Anda Sebagai Seorang Ibu Punya Putri Bagaimana Ini Ibu Dari Jessica Kumala Apakah Apakah Anda Sadari Bagaimana Sedihnya Dia Putrinya Direkayasa Dimanipulasi Oleh Suamimu Krishnamurti Dan Titok Karnavian Demi Prestasi Rekayasa Menginjak Injak Hukum Menginjak Injak Pengadilan Di Republik Ini Kalian Bersuka Cita Di Atas Penderitaan Keluarga Orang Lain Bagaimana Ini Bu Nani Aryani Kalian Tampak Menikmati Posisi Jenderal Dari Suamimu Yang Merupakan Hasil Rekayasa Terhadap Rakyat Jalan-jalan Keluar Negeri Dinas Keluar Negeri Karena Jenderal Yang Didapatkan Dengan Rekayasa Bagaimana Ini Anda Sebagai Seorang Ibu Yang Memiliki Putri Apakah Anda Bisa Merasakan Penderitaan Ibu Dari Jessica Kumala Wongso Ini Jangan Egois Kalian Berbahagia Di atas Penderitaan Keluarga Orang Lain Yang Kalian Rekayasa Suamimu Rekayasa Bukan Kalian Sadarkanlah Dia Untuk Mengaku Salah Meminta Maaf Karena Republik Ini Tidak Didirikan Dari Rekayasa Kami Rakyat Tetap Menuntut Suami Anda Untuk Bertanggung Jawab Terhadap Rekayasa Ini Tidak Akan Pernas Sirna Apa Kami Misi Kami Akan Kami Banjiri Terus Rekayasa Perbuatan Rekayasa Dari Suami Anda Ini Jejak Digital Agar Generasi Kedepan Nanti Paham Agar Tidak Ada Jenderal Pengkhianat Rakyat Manipulator Semacam Ini Di Republik Ini Yang Tiap Bulan Makan Gaji Dari Rakyat Justru Memanipulasi Memangsa Rakyat Anda Anda Sekarang Berbahagia Dengan Bintang Dua Jenderal Jenderal Bintang Dua Suamimu Ini Tetapi Dengan Cara Merekayasa Video CCTV Bukti Bukti Direkayasa Bukti Material Agar Mengkriminalkan Seorang Putri Dari Keluarga Lain Banggalah Kau Dengan Rekayasa Semacam Ini Bangga Hanya Ada Dua Pilihan Bu Nani Aryani Suruh Suamimu Itu Menuntut Saya Menersangkakan Saya Biar Kita Uji Di Pengadilan Suamimu Ini Yang Benar Atau Saya Atau Jalan Kedua Suruh Dia Minta Maaf Mengaku Salah Secara Gentleman Mengaku Salah Meminta Maaf Kepada Jutaan Publik Khususnya Kepada Keluarga Jessica Wongso Karena Telah Memanipulasi Bukti Digital Ya Dengan Menganimasi Semua Pergerakan Yang sudah Gabur Gabur Itu Suruh Dia Minta Maaf Dan Siap Untuk Dihukum Seberat Beratnya Anda Harus Siap Demi Ini Kebenaran Keadilan Bagi Jessica Kumalowangso Yang merupakan Putri Dari Ibu Ibunya Menyayangi Dia Yang mengasihi Dia Sama Seperti Anda Mengasihi Putrimu Bukalah Sedikit Nuranimu Gitu Loh Jangan Mau Senang Sendiri Orang Lain Korban Rekayasa Suamimu Suami Anda Ini Bukan Hanya Pengkhianat Tapi Sampah Masyarakat Bagaimana Dia Digaji Tiap Bulannya Oleh Rakyat Tapi Pekerjaannya Merekayasa Merekayasa Rakyat Demi Prestasi Karir Dia Gitu Ini Sudah Sampah Masyarakat Bu Gitu Bagaimana Ini Ya Kalau Anda Tidak Siap Sebagai Seorang Istri Suruh Dia Untuk Menuntut Saya 37 Bukti Saya Siapkan Di Rekayasa Mereka Saya Tidak Main-main Untuk Ini Bukan Saja Dia Mengantarkan Langsung Bukti Video CCTV Rekayasa Dan BAP Rekayasa Itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tapi Suami Anda Ini Juga Mengawal Menonton Bagaimana Christopher Hariman Rianto Saksi Ahli Forensik Digital Penibu Rekayasa Itu Menyajikan Penipuannya Di persidangan Pengadilan negeri Jakarta Pusat Bayangkan Padahal saat itu Suami Anda Sudah Diwakap Oda Lampu Keterlibatannya Itu langsung Menggunakan Video CCTV Rekayasa Itu Menang Agar Karirnya Sekarang Bintang 2 Karir Rekayasa Enak Sekali Putri Orang Lain Di Rekayasa Demi Kebahagiaan Keluarga Kalian Dapat Bintang 2 Dengan Segala Macem Fasilitasnya Menurutnya Pemutaran CCTV Pembuatan kopi Maut Akan Mengungkapkan Kebenaran Apakah Pembuatan kopi Sudah Benar Dan Tidak Ada Yang Memasukkan Apapun Dalam Kopi Tersebut Sampai Di Meja Jessica Penyelidik Saya Duk Yang 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 Dalam Jalan yang Kasus Ini Persidakan Saya Dapat Komentar Tentang Mas Dari Persidakan Sya Allah Dan Ini Dalam Kapasitas Secara Ong Secara Objektif Aduh Seolah Seolah Neutral Ini Aduh Padahal Satu Setengah Juta Pixel Kalian Buang Per Frame Yang Seharusnya 2MP 2MP Menjadi 0,55MP Setengah Juta Pixel Semua Objek Mengerdir Semua Objek Bergerak Maupun Diam Menjadi Kabur Akibat Downscaling Itu Belum Lagi Temporal Kalian Buang Dari 25 Frame Per Detik Menjadi 10 Frame Per Detik Belum Belum Lagi Kalian Buang Informasi Warna Di Kamera 3 Kamera 2 Kamera 4 Dari Berwarna Menjadi Video Gabuan Belum Lagi Kalian Buang 50 Frame Dari Video CCTV 7 100 Frame Dari Video CCTV 9 Puluhan Ribu Frame 96 Ribu Frame Dari Kamera CH17 Gila Ini Perbuatan Rekayasamu Ini Krisna Murti Luar Biasa Kau Kiranya Indonesia Ini Milik Nenek Moyang Semana Kau Memperlakukan Barang Bukti Digital Untuk Mekriminalisasi Orang Lain Sekarang Kau Bicara Tentang Objektif Sekarang Terbongkar Semua Semua Rekayasamu Dan kau Tidak Bisa Berbuat Apapun Hanya Diam Kau Di Pocokan Sana Di Pertanggungjawabkan Dunia Akhirat Di Dunia Harus Kau Pertanggungjawabkan Ini Kalau Di Akhirat Ukuran Urusan Lain Itu Di Dunia Ini Kau Harus Pertanggungjawabkan Rekayasamu Ini Saya Tidak Akan Tinggal Diam Meskipun Kau Bintang Dua Kadip Pro Sambo Bisa Masuk Kurungan Kau Lagi Cuma Kau Dari Dari Awal Pembuatan Kopi Rangga Ditunjukkan Pembuatan Kopi Rangga Ditunjukkan CH17 Kamera 1 CH17 Bagaimana 96 Rambun 96 Rambun 1 Jam 4 Menit Kalian Buang Di BAP Muhammad Nualasar Saya Temukan Metadatanya Sengaja Kalian Sembunyikan Bisa Jadi Kopinya Busuk Apanya Busuk Tapi Kalian Sengaja Buang Itu Kalian Sembunyikan Fakta Itu Agar Jessica Yang Kalian Tuduhkan Dengan Video Memang Pekerjaan Sudah Lama Kau Manipulasi Krista Murthy Dan Inilah Saatnya Kejatuhan Saya Tangkap Basah Saya Tangkap Basah Perbuatan Rekayasa Kalian Selesai Kalian Sekarang Jaksa Penuntut Memolaksakan Perannya Sesuai Dengan Pesanan Baru Bawa Isi Blase Dis Karena Siapa Karena Kau Dan Penyidik Kenyidik Artinya Siapa Kau Kau Nah Inilah Peran Dari Jaksa Yang Kau Atur Nih CCTV 7 Isinya 2 Kadang 4 Kadang CCTV 9 Isinya Kadang 2 Folder 2 File Kadang 3 CCTV 3 Foldernya Kadang 2 1 Warna 1 Kabuan Kadang 3 2 Warna 1 Kabuan Jumlah Folder Kadang 13 Kadang 11 Itulah Perbuatanmu Prisnamurti Kau Atur Atur Jaksa Sesuka Hatimu Berkomplot Mereka Sama Kau Menipu Mereka Di Peradilan Di Persidangan Kami Tidak Menyentuh Merubah Sama Sekalian Mudah Berang Bukti Kata Sandian Diga Menipu Di Persidangan Karena Siapa Itu Ya Karena Kau Bekerja Sama Sama Kau Terbiasa Kalian Kerjasama Menipu Di Pengadilan Tau Sama Para Jaksa Itu Bekerjasama Menipu Pengadilan Suka Suka Kalian Sekarang Ini Semua Semakin Bola Liar Lebih Baik Suruh Suamimu Minta Maaf Mengaku Salah Dan Siap Untuk Dihukum Itu Jalan Lebih Baik Dan Gentleman Ya Mungkin Publik Akan Bisa Memberi Maaf Mungkin Kalau Saya Tidak Oke Sekian Dulu Pemirsa Dari Kami Bali G Akademi Di Tepian Dan Toba Yang Indah Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Horas Pemirsa